Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan terkait dengan seputar kota pahlawan tercinta yang tentu sangat sayang jika Anda lewatkan. Berbicara masalah jantung kota pahlawan pemirsa selalu menarik perhatian masyarakat baik itu dari masyarakat kota Surabaya maupun sekitarnya. Bayangkan di jantung kota Surabaya pedestriannya sudah sangat apik. Kita bisa olahraga pagi, bisa jogging, bisa jalan, penuh dengan taman-taman hutan kota, pusat perbelanjaan yang tentu akan menarik wisatawan. Nah kalau berbicara masalah wisatawan yang datang dari luar kota Surabaya atau warga kota Surabaya juga ingin staycation? Nah memilih hotel yang tepat di pusat kota Surabaya menjadi salah satu kunci supaya staycation kita bisa berjalan lancar, nyaman dan juga penuh dengan makna. Nah kira-kira harus memilih di hotel mana di pusat kota Surabaya? Kami akan membahasnya dengan dua narasumber yang sudah menemani saya pagi hari ini. Pertama ada Mbak Michelin Febriana Agati atau Mbak Michel, Marketing Communication Officer Quest Hotel Darmo Surabaya. Selamat pagi Mbak Michel. Selamat pagi. Kabar sehat Mbak Michel? Kabar baik. Kabar baik, alhamdulillah. Ada juga Mbak Diyah Perwita Mustikawati, Sales and Marketing Manager Veve Hotel Max Tunjungan Surabaya. Selamat pagi Mbak Wita. Halo. Kabar sehat Mbak? Selamat pagi, sehat alhamdulillah. Selamat pagi, sehat alhamdulillah. Barangkali saya ingin ke Mbak Michel tepi dahulu. Mbak Michel, Quest Hotel Darmo Surabaya. Selain terletak di jantung kota Surabaya, apa yang membuat akhirnya Quest Hotel Darmo ini menarik untuk dipilih oleh customer? Oke, jadi Quest Hotel Darmo Surabaya ini dia merupakan hotel bintang 3, tapi kita 3 plus. Karena kita sudah, fasilitasnya sudah lengkap, jadi nggak semua hotel bintang 3 itu punya. Kita ada 119 kamar dengan 5 tipe kamar. Kemudian kita sudah ada swimming poolnya dan semi-indoor. Kalau misalkan mau ada kegiatan atau event di poolside kita bisa banget. Kemudian kita punya ballroom dan juga meeting room. Ada spa, gym, dan juga restoran. Oke, sudah termasuk kategori hotel yang bintang 3 plus dengan berbagai macam fasilitasnya. Salah satunya adalah semi-indoor pool yang ini bisa digunakan untuk berbagai acara, tidak hanya untuk berenang saja. Nah, kalau tadi adalah Quest Hotel Darmo dari Veve Hotel Max Tunjungan. Dan lebih ke pusat kota lagi nih. Nah, selain lokasinya yang betul-betul strategis, apa yang buat masyarakat harus memilih Veve Hotel Max Tunjungan, Mbak? Biasanya kalau orang ke Surabaya itu, kalau belum ke TP itu rasanya belum ke Surabaya ya kan? Iya, iya, iya. Kemudian juga di sekitaran hotel itu banyak-banyak spot untuk foto-foto. Contohnya di jalan tunjungan, itu hanya 5 menit saja jalan kaki. Oke. Jadi kalau misalnya datang ke Surabaya, staycation, cocok banget kalau misalnya ke Veve Hotel Max Tunjungan Surabaya. Kulineran juga gampang, cari banyak lah. Mau cari apa aja, dekat ada. Oke, iya. Dekat banget. Di jalan peregulan itu memang ada beberapa restoran-restoran menarik yang juga tersebar di seluruh kota Surabaya. Nah, Anda nggak perlu jauh-jauh ke cabang-cabang lainnya. Di situ sudah ada. Nah, itu adalah salah satu daya tarik dari Veve Hotel Max Tunjungan. Kalau sejauh ini, Mbak Wita, berbicara masalah customer yang datang ke Veve Hotel Max, mereka rata-rata emang dari domisi di Surabaya hanya untuk staycation saja? Atau memang kebanyakan dari luar kota pun main ke Surabaya memang di situ? Banyak ya, macam-macam. Jadi biasanya kalau weekdays itu lebih ke orang-orang bisnis yang berkunjung ke sekitaran perkantoran, sekitaran hotel. Kemudian kalau weekend biasanya yang dari luar kota, staycation tapi nggak mau jauh-jauh. Biasanya jalan-jalan ke TP, mungkin car free day di jalan tunjungan, seperti itu. Jadi macam-macam. Oke, perjalanan wisata, perjalanan bisnis, semua bisa memilih di sana. Tapi, Mbak Michelle, ini kan dua hotel yang berbeda nih, Quest Hotel Darmo dan juga Veve Hotel Max Tunjungan. Tapi kenapa hadir bersama? Emang satu grup atau gimana, Mbak? Ya, jadi Quest Hotel Darmo dan Veve Hotel Max Tunjungan ini kita merupakan salah satu hotel di bawah manajemen dari Archipelago International. Jadi, kalau teman-teman sudah dengar Aston, Neo, Veve, Alana, nah kami satu grup. Jadi memang kita setiap brand itu punya karakteristiknya sendiri masing-masing. Kalau Veve Hotel Max Tunjungan dia sesuai tagline-nya ya, everybody's favorite. Jadi, kesannya itu ceria gitu, banyak family friendly juga. Kalau untuk Quest Hotel sendiri itu kita lebih ke family, family kemudian nggak menutup kemungkinan untuk bisnis juga sih sebenarnya. Oke. Nah, kalau berbicara masalah hotel kan memang di Surabaya banyak banget, Mbak Michelle. Bahkan sekarang Veve Hotel Max juga, meskipun rekanan, tapi kan juga sama-sama punya target yang sendiri-sendiri nih. Nah, gimana akhirnya masyarakat harus yakin bahwa Quest Hotel Darmo ini pilihan tepat untuk entah itu berbisnis, entah itu berkeluarga, atau gimana Mbak? Karena kita punya fasilitas yang kayak mau leisure atau mau holiday staycation itu kita ada. Kalau bisnis juga kita juga ada. Jadi, tergantung mereka mau kepentingannya itu apa, tergantung budgetnya juga apa, gitu kita bisa provide semuanya. Jadi, apa lu nggak ada lah, apa lu mau gue ada. Oke. Nah, berbicara masalah budget, Mbak Michelle. Harga kamar di Quest Hotel Darmo di kisaran berapa, Mbak? Untuk superior kita start di Rp500, kemudian untuk deluxe kita start di Rp650. Untuk suite, executive suite, dan Darmo suite nanti cek aja di website kami, di surabaya.questhotels.com. Oke, surabaya.questhotels.com. Di situ Anda bisa mengecek untuk harga terbaru untuk suite dan juga executive suite. Nah, kalau di VF Hotel Max, Mbak Wita, tadi dikatakan lebih ke friendly, fresh, and fun. Nah, kenapa akhirnya mengusung konsep itu, Mbak Wita? Memang sesuai dengan, apa ya, warnanya kan lebih ke, ini ya, fresh ya, seperti jas saya ya. Oke. Lebih ke magenta. Jadi kayak orang tuh masuk itu biar, oh suasanya fresh, orang-orangnya friendly, vibes-nya friendly semua, gitu. Jadi memang lebih untuk ke leisure sih. Oke. Banyak untuk ke leisure lebih. Vibes-nya friendly, budget-nya Mbak Wita? Oh, very friendly. Berapa itu, Mbak? Nah, kita tuh ada tiga tipe, jadi ada standar, standar start di 400 ribu, kemudian ada superior itu di 450 ribu, kemudian ada junior suite start di 750 ribu. 750 ribu, oke. Nah, tadi masyarakat... Very friendly kan? Friendly banget, apalagi untuk lokasi yang benar-benar di pusat kota Surabaya. Nah, masyarakat sudah diinformasikan terkait dengan harga terkini, kamar-kamar di Quest Hotel Darmo, ada juga di VF Hotel Max Tunjungan. Nah, kalau kita berbicara masalah target market, Mbak Wita, di VF Hotel Max Surabaya sendiri, pasti ada target market tersendiri, pembeda dibandingkan hotel lain maupun dengan rekanan juga di Quest Hotel Darmo. Targetnya lebih ke siapa, Mbak Wita? Ada, jadi ada prosentasenya seperti kayak misalnya lebih ke family-nya berapa persen, tapi tidak bisa saklek begitu aja, karena market setiap minggu, setiap bulan itu berbeda. Jadi misalnya di tengah kota lagi musim exhibition, pameran mesin emas misalnya, kebanyakan larinya ke situ, jadi orang-orang... Kemudian kalau pas season liburan sekolah, dari study tour, dari sekolah, seperti itu, jadi nggak bisa, oh ini marketnya family aja, ini marketnya bisnis aja, nggak bisa seperti itu. Oke, jadi memang tergantung bagaimana kondisi di kota Surabaya sedang ramainya apa, itu akan mempengaruhi okupansi di masing-masing hotel. Nah, kalau tadi harga terkinnya sudah ada, nah kira-kira di bulan Agustus, di bulan kemerdekaan ini ada perumuh khusus nggak ya? Pemerintah Dua pasti ingin tahu jawabannya, jangan kemana-mana, kami segera kembali. Sesaat lagi. Pemirsa, dan kembali bersama kami di iBreak, saya masih ditemani Mbak Michelle dari Quest Hotel Dharma Surabaya, dan juga Mbak Wita dari Veve Hotel Next Tunjungan Surabaya. Kita berbicara kenapa masyarakat akhirnya perlu memilih kedua hotel ini, selain lokasinya yang berada tepat di jantung kota Pahlawan, segala fasilitasnya sudah lengkap, harganya pun juga pasti begitu terjangkau. Nah, kalau tadi saya sempat menyinggung seasonal promo di bulan Agustus, tapi sebelum melangkah ke situ, ternyata selain seasonal ada juga promo reguler yang setiap bulan sudah pasti ada. Nah, barangkali itu yang masyarakat juga perlu tahu, karena kalau di bulan Agustus ada promo apa? Nah, Mbak Michelle, berbicara masyarakat reguler promo di Quest Hotel Dharma Surabaya, setiap bulan selalu ada atau gimana Mbak? Ya, untuk yang sudah pasti ada di Quest Hotel Dharma, mungkin kebutuhan untuk meeting ya, untuk kebutuhan meeting kita start di Rp88.000 saja per pack, itu sudah termasuk dengan coffee break, kemudian venue, ada ballroom, ada meeting room, bisa dipilih saja nanti sesuai dengan kapasitasnya. Kemudian sudah ada LCD proyektor, lengkap dengan meeting kit-nya juga. Kemudian kita juga ada, untuk teman-teman yang mau wedding di kita ini bisa banget juga. Itu kita start di Rp33.000.000 untuk silver package, sudah termasuk buffet untuk 200 orang, standard decoration. Kemudian ada juga kalau misalkan kebutuhan untuk birthday party mungkin, di kita bisa banget, sesuai yang sudah aku sebutin tadi, kalau mau di poolside, pool party itu bisa banget kita. Di Rp150.000 per pack saja, itu sudah birthday cake, ada buffet-nya juga, nanti pilihan menunya banyak banget dan bervariasi. Oke, memang hari-hari ini terkait dengan bagaimana masyarakat ingin merayakan hari ulang tahun atau pernikahan, memang kalau berbicara masalah di hotel itu sudah praktis banget. Sudah venue-nya jadi satu dengan konsumsinya, makanannya, nggak ribet lah. Nah, Quest Hotel Darmo ini memberikan jawaban, ada wedding package, ada birthday package, mulai dari Rp33.000.000 untuk 200 orang, Rp150.000.000 untuk per orangnya. Nah, ini menjadi satu promo menarik untuk meresan di rumah, jangan sampai dilewatkan. VEV Hotel Max Tunjungan, pasti nggak kalah dong dengan Quest Hotel Darmo soal regular promo, Mbak Wita? Jelas. Di VEV Hotel Max Tunjungan Surabaya ini kebetulan kita ada satu ballroom yang berkapasitas bisa sampai 500 orang. Tergantung setapan, misalnya round table itu bisa 23 meja, 1 meja isi 12 kursi. Kemudian juga misalnya standing itu bisa terserah. Biasanya kan ada beberapa yang di season 1, season 2, seperti itu. Tapi di VEV Hotel Max Tunjungan ini, sepertinya satu-satunya hotel yang bisa sewa ballroom. Jadi bisa sewa ballroom saja untuk venue-nya. Jadi mungkin pemirsa pengen bawa vendor catering sendiri, dekor sendiri, itu boleh banget dan kita tidak kenakan charge. Hanya Rp24.000.000 saja untuk 5 jam untuk wedding. Very economist, right? Iya, apalagi bisa bawa vendor dari luar. Iya, dan kita tidak kenakan charge loh. Betul, betul, betul. Bisa, betul. Oke, jadi ini salah satu hal yang menarik juga. Ternyata di VEV Hotel Max Tunjungan ada Unforgettable Wedding, Rp24.000.000 untuk 5 jam lamanya. Pemirsa di rumah kalau mau bawa vendor makanan, ataupun apapun itu dari luar, bisa boleh dibawa masuk dan tidak kena charge. Jelas, Mbak Wita, kalau tadi kita sudah berbicara masalah regular promo, khususnya untuk Unforgettable Wedding saja nih. Nah, kalau tadi dikatakan ternyata bisa bawa vendor dari luar, apakah ini memang salah satu strategi untuk merauh perhatian masa atau gimana, Mbak Wita? Oh, jelas. Karena di sekitaran hotel pun sekarang kan juga banyak kayak ballroom-ballroom yang, boleh sebut mana nggak sih? Sebut depannya aja, huruf depannya aja. D, ya, depannya itu kan ada huruf D di belakang hotel saya itu lumayan besar juga. Jadi, gimana caranya? Kita memang tidak sebesar mereka, tapi lumayan sering hampir setiap minggu ada wedding. Gimana caranya tuh? Nah, salah satu strategi kita adalah dengan menyewakan ballroom aja gitu. Nah, tapi kalau berbicara masalah wedding hari-hari ini, Mbak Wita, apakah memang terlepas dari selepas masa pandemi COVID-19, sekarang sudah semakin sesering itu sudah kembali pulis penuhnya atau gimana, Mbak? Alhamdulillah, sekarang juga mulai bulan setelah lebaran kemarin, itu sudah mulai rame. Ini puncaknya kemarin di bulan Juni sebelum Suroh, itu hampir setiap minggu ada, Sabtu-Minggu wedding. Sabtu-Minggu selalu ada? Sabtu-Minggu selalu ada. Oke, artinya berhasil strategi marketing yang diterapkan oleh VF Hotel Max Tunjungan ini bisa melalui perhatian masyarakat, sehingga bahkan setiap hari Sabtu-Minggu selalu ada wedding di sana. Mbak Michelle, kita berbicara masalah okupansi nih di Kuas Hotel Dramu Surabaya. Apakah memang hari-hari masyarakat hari ini sudah kembali pulih ekonominya? Karena kan kita lihat sepertinya di pemberitaan, masyarakat sekarang ekonominya sedang lesu, beli masyarakat sedang turun, tapi kalau berbicara di okupansi Kuas Dramu, apakah tetap stabil atau gimana, Mbak? Untuk saat ini, perjalanan tetap stabil ya. Kalau untuk weekday itu memang kebanyakan orang untuk bisnis, kalau untuk weekend memang kebanyakan keluarga. Tapi kita sering juga mendapati orang yang cuma mau berenang aja. Oh, bisa? Bisa. Jadi di Kuas itu cuma mau berenang aja nih, atau pengen ngelesin anaknya berenang. Jadi kita nggak usah nginap, mau berenang aja bisa. Atau ke resto juga cuma mau makan siang, mau dinner aja itu juga bisa. Ah, ok. Ya, jadi kita nggak harus nginap baru bisa menikmati fasilitas kita atau nggak. Jadi datang mau berenang aja, mau makan aja, mau spa aja, nge-gym aja, itu bisa. Kita juga ada member gym juga. Ah, ok. Ini menarik loh, Mbak. Apalagi untuk orang tua baru yang masih muda-muda punya anak, nah ingin mengajarkan anaknya berenang, kalau di kolom berenang umum kan terlalu banyak masanya, kaporitnya mungkin terlalu kuat. Nah, kalau ingin seperti private, nah bisa di Kuas Hotel Dharmo ternyata untuk berenang saja itu bisa tanpa harus menginap. Itu biayanya berapa, Mbak Michelle? Kita di Rp75.000 per teksnya, itu kita buka dari jam 6 sore sampai jam 8, sudah akses ke gym juga. Kalau misalkan nanti anaknya mau di leskan berenang, kita ada kerjasama juga dengan beberapa vendor. Oh, ok. Ya, dengan les-lesan berenang seperti itu. Kita ada promo juga, sunrise package. Itu Rp100.000 bisa berenang sama joint breakfast kita loh. Oke, berapa tadi Mbak Michelle? Rp100.000 aja. Rp100.000 aja bisa sunrise package. Jadi, masyarakat bisa sarapan sambil menikmati sunrise, bahkan selesai itu bisa berenang juga di sana. Nah, artinya di Kuas Hotel Dharmo sudah ada pool-nya. Nah, kalau di VFM Hotel Tunjungan, ada salah satu meeting ballroom yang bisa disewa tanpa menyewa vendor di sana, dari luar juga bisa tanpa cas. Apakah memang ini artinya saling melengkapi atau bagaimana Mbak Wita? Konsepnya begitu. Konsepnya seperti itu. Jadi, mungkin tidak masuk di kita karena kita fasilitasnya tidak selengkap Quest, bisa kita arahkan ke Quest. Kemudian juga ballroomnya Quest yang tidak sebesar VFMAX, bisa diarahkan kliennya yang kebutuhannya kapasitas besar, bisa diarahkan ke kita. Saling melengkapi. Oke, saling melengkapi. Menarik di satu grup, walaupun memang hitung-hitungannya masih kompetitor, tapi mereka bisa saling mengisi kekurangan satu sama lain, sehingga masyarakat sudah tidak perlu ragu lagi untuk memilih di Archipelgo Group. Bersa, jangan kemana-mana. Setelah saat ini, kita akan bahas terkait dengan seasonal promo, khususnya di bulan Agustus. Ada promo apa saja, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami. Terima kasih, Bersan, dan masih bersama kami di Eyebreak. Saya masih ditemani oleh Mbak Michelle dan juga Mbak Wita. Kita memberikan salah satu alternatif bagi masyarakat yang sedang bingung, ingin menginap di mana ketika berkunjung ke kota Surabaya, dan juga jangan sampai salah kalau memilih hotel di jantung kota Surabaya. Mbak Wita, kalau sekilas kan tadi barangkali kita membandingkan antara Quest Hotel dengan VFMAX Hotel Tunjungan, kalau di Quest ini, fasilitasnya untuk berenang, gym, spa, pool ada. Nah, kalau di VFMAX kan, ballroomnya sangat unggul banget nih. Betul. Nah, kalau kita bandingkan dengan hotel-hotel lain nih, di luar grup Archipelago, apa yang buat ballroomnya VF Hotel Max ini sangat bersaing, Mbak? Selain besar, tidak ada pilar, kita juga punya fasilitas videotron 7x3 meter. Videotron 7x3 meter? Betul. Wow, oke. Oke. Jadi ini yang menjadi poin penting untuk bersaing dengan hotel-hotel lain, Mbak? Betul. Karena tidak semua hotel memiliki videotron dan itu dijadikan fasilitas. Ada beberapa hotel yang memang memiliki videotron, tetapi harus minimal spend seberapa banyak baru dapat fasilitas itu. Atau ada yang menerapkan sewa. Tapi kalau di VF Hotel Max Tunjungan Surabaya, itu sudah termasuk fasilitas, gitu. Siap. Jadi tanpa pilar dan juga untuk videotronnya sudah bisa include ketika Anda memesan ballroomnya. Kalau tadi kan sempat menyinggung adalah Unforgettable Wedding, Mbak Wita. Nah, apakah di sana di VF Hotel Max Tunjungan ini hanya ada promo untuk menikahnya saja, tapi untuk menginap pasca menikahnya ada juga nggak, Mbak? Oh, tentu ada. Khusus bulan ini kita baru launching, yaitu honeymoon package. Itu setelah satu juta saja. Jadi satu juta itu sudah termasuk menginap satu malam di kamar presiden suite kita. Dan itu juga sudah termasuk massage couple untuk dua orang selama satu jam. Oke. Satu juta per malam sudah include breakfast, sudah include untuk massage couple. Dua orang selama satu jam. Satu jam. Oke. Tapi kalau kita ngomongin ballroom kan nggak cuma untuk nikah saja. Nggak cuma untuk rapat, meeting, pekerjaan. Biasanya kan sekolah-sekolah sekarang juga sudah musimnya banget. Dari TK ada graduation, SD ada graduation. Nah, itu juga ada juga di sana, Mbak? Ada paket untuk graduation. Oke. Jadi untuk paket graduation kita start Rp150.000 per orang. Itu sudah termasuk pemakaian ballroom selama tiga jam, kemudian sudah termasuk standar soft system, kemudian yang tadi saya sebutkan juga sudah termasuk fasilitas videotron. Kemudian juga kita punya permanent lighting sendiri. Jadi tidak perlu membawa lighting dari luar. Kalau misalnya konsepnya sudah cocok dengan lighting kita, sudah tinggal pakai saja. Oke. Terima beres. Terima beres. Kita bingung-bingung hubungin vendor A, B, C, D, E. Nah, jadi di VF Hotel Max Tunjungan, videotron ada tanpa pilar. Lighting juga sudah lengkap. Jadi hubungi satu vendor sudah selesai di VF Hotel Max Tunjungan. Kita ngomongin masalah Agustus, Mbak Wita. Ada hal menarik kah di VF Hotel Max Tunjungan di bulan Agustus ini? Promo khusus di bulan kemerdekaan? Ada dong. Nah, tahun ini kan Indonesia berulang tahun ke-79. Jadi ada paket menarik, menginap selama dua hari hanya Rp790.000 saja. Oke. Dua malam. Dua malam. Ini di kamar yang tipe mana? Standar. Standar. Oke. Rp790.000 khusus di bulan Agustus, menginap dua malam di tipe standar. Terakhir untuk memesan, di tanggal berapa ini, Mbak Wita? Selama bulan Agustus. Selama bulan Agustus. Kurang apa lagi Rp790.000 untuk dua malam. Di tepat jantungnya kota Palawan, Anda nggak usah bingung-bingung. Kalau ke jalan tunjungan lima menit, ke mal terbesar di Surabaya juga nggak sampai lima menit. Nah, jangan sampai ketinggalan promonya. Kalau di Quest Hotel, Mbak Michelle, seasonal promo, ada kabar apa nih? Untuk di Quest Hotel, ada spesial menu Independence Day, kemerdekaan. Chef kami menyiapkan ada namanya jenang 45. Jenang 45? Ya, jenang 45. Kemudian ada red beef with rice, kemudian ada merah putih refreshment juga. Itu menu-menu spesial yang disiapkan oleh chef kami. Kalau misalkan pemirsa ingin mencicipi, silakan datang ke Crystal Resto di Quest Hotel Darmo, Surabaya. Oke, ada jenang 45, ada red beef with rice, merah putih refreshment. Nah, ini menu-menu khusus yang hanya bisa ditemui di bulan Agustus di Quest Hotel Darmo, Surabaya. Kalau tadi Vefmax punya promo menginap di Quest, ada juga, Mbak? Ada, kami ada stay and spa. Itu sebenarnya sudah promo dari bulan lalu, cuman kita perpanjang lagi sampai September. Itu best deal banget lah, pokoknya menginap sudah itu dengan spa dan juga breakfast-nya. Nah, jadi kebanyakan orang yang menginap di kami itu untuk spa itu additional ya. Dan itu harganya juga agak lumayan kalau spa di hotel. Jadi kita bikinkan promo untuk mereka yang pengen staycation, juga pengen perawatan spa gitu. Kami ada di stay and spa, itu di Rp 550.000 aja. Oke, stay and spa. Menginap dan juga menikmati ladang spanya di Rp 550.000 per malam. Hanya di Quest Hotel Darmo, Surabaya. Kalau mau lihat-lihat masalah promo, Mbak Michelle, atau info-info terkini seputar Quest Hotel, itu medsosnya masyarakat bisa pantenginya di mana sih, Mbak? Oke, untuk Instagram kita bisa di at Quest Surabaya Hotel. Untuk website di surabaya.questhotels.com. Untuk nomor WhatsApp di 089-697-103-459. Nanti melalui saya. Nanti bisa, kalau misalkan ada kebutuhan apa, nanti saya sampaikan ke sales-nya. Oke, di Quest Surabaya Hotel untuk Instagram-nya, di sana pasti secara visual masyarakat juga semakin lega. Karena tidak hanya lihat promonya apa, deskripsinya apa, tapi juga ada visualnya di sana. Mbak Wita, terakhir nih. Kenapa akhirnya masyarakat, baik itu di Surabaya atau luar kota Surabaya, silakan diyakinkan kalau datang, pertama yang dikunjungi, yang dituju adalah VEV Hotel Max Tunjungan. Jadi pemirsa sekalian, jika datang ke Surabaya, mau paket lengkap, menginap, jalan-jalan, kulineran, mungkin ada kebutuhan bisnis juga, bisa langsung ke VEV Hotel Max Tunjungan Surabaya saja. Dekat banget kemana-mana, jadi gampang. Gampang. Semua akan tercapai. Siap. Nah, medsosnya Mbak Wita, silakan. Untuk Instagram di at VEV Max SBY, kemudian untuk website-nya di surabayamax.com, kemudian untuk WhatsApp-nya bisa di 081-3299-5472, itu nanti dengan saya. Kemudian nanti akan, misalnya kalau ada yang butuh wedding, nanti akan saya arahkan ke tim saya yang untuk wedding, kemudian untuk meeting, nanti ada sendiri, bisa langsung kosak ke saya. Siap. Mbak Michelle, jangan sampai kalah nih. Tadi yang diunggul dari VEV Hotel Max, deket dengan ABCDEFG di Jantung Kota, silakan. Yakinkan pemirsa di rumah, kalau datang, mau berlibur di Quest Hotel Darmo? Mungkin kalau di VEV Max, kita harus keluar dulu. Kalau di Quest, kita cukup datang saja, karena semua fasilitas ada semua di dalam Quest Hotel. Jadi mungkin untuk yang mager-mager, hiburan apapun ada di kami. Mungkin spa, mau berenang-berenang, mau kuliner-kuliner di resto kami, itu kami siap provide semuanya. Untuk kebutuhan bisnis juga, meeting room, ataupun wedding yang intimate, itu kita bisa. Oke, siap. Jadi untuk kau mager tapi pengen staycation, nah di Quest Hotel Darmo, Surabaya, semua fasilitasnya sudah lengkap. Ada pool, gym, spa, tapi kalau pengen jalan-jalan keluar sekitar, yang banyak pilihannya di VEV Hotel Max Tunjungan Surabaya. Terima kasih Mbak Michelle, terima kasih Mbak Wita, sudah berbagi informasi bersama kami. Dan untuk berhubungan di rumah, saya, Okir Sandi, juga harus memutuhkan diri, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Terima kasih atas kebersamaan Anda selanjutnya hari ini. Mari bersama-sama kita sebarkan semangat, cinta, damai. Selamat pagi, selamat beraktifitas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!